Asosiasi pengusaha bauksit dan bijih besi Indonesia mendesak pemerintah untuk memperkuat pelaksanaan harga patokan mineral bagi komoditas bauksit setelah ditutupnya keran ekspor bijih bauksit. Pelaksana harian Ketua Umum APB 3I, Ronald Sulistio, menyatakan kebijakan HPM ini menjadi hal krusial bagi penambang bauksit. Kondisi ini membuat rugi para penambang. Tidak hanya soal harga beli bauksit di bawah HPM, pelaku bisnis bauksit juga dipusingkan dengan terbatasnya permintaan untuk smelter lokal dan adanya larangan ekspor. Ronald menyebut kondisi ini dapat mengancam keberlangsungan usaha penambangan bauksit. Kalau penambangnya sudah berhenti, tidak mau produksi bauksit lagi, aluminanya mau terima dari mana, mau impor, mahal, nggak cucok dengan harga yang ada, katanya. Untuk itu, Ronald berharap pemerintah dapat membuat aturan yang jelas terkait HPM dan dapat menindak tegas smelter yang tidak menaati aturan HPM tersebut. Di sisi lain, pimpinan Komisi 7 DPR RI, Maman Abdurrahman menyoroti tersumbatnya ekosistem ekonomi daerah penambang karena adanya larangan ekspor bauksit. Bayangkan, jika smelter tidak terbangun penambang yang dulunya ekspor, ekonomi bergerak, ada subkontraktor yang bekerja, masyarakat yang hidup dengan catering dan segala macam di-stop karena nggak bisa ekspor lagi. Ini kan berdampak pada ekonomi, ucapnya. Anggota Dewan Dapil Kalimantan Barat ini mengusulkan agar pemerintah perlu menerapkan aturan ekspor terbatas agar ekosistem pertambangan tetap bisa berjalan. Makanya, Komisi 7 beberapa waktu yang lalu mengadakan rapat mendorong kepada Kementerian ESDM untuk mengkaji membuka ruang kuota ekspor terbatas khusus bauksit. Ujarnya. Terima kasih telah menonton!